Pemirsa warga Tangerang Raya Provinsi Banten rela mengantri untuk mendapatkan giliran uji emisi kendaraan gratis yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang di Jalan Muhammad Tamrin, Selasa Siang. Meski sebagian besar kendaraan tidak lulus uji emisi, namun belum ada sanksi berupa tilang kepada pengendara. Antrean panjang kendaraan roda 4 mengular hingga lebih dari 2 km untuk mendapatkan giliran uji emisi gratis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten di Jalan Muhammad Tamrin, Selasa Siang. Butuh waktu 30 menit bagi setiap pengendara yang berasal tidak hanya dari Kota Tangerang, namun Kota Tangsel, Kabupaten Tangerang, bahkan DKI Jakarta untuk dilakukan uji emisi. Petugas melakukan uji emisi kendaraan berbahan bakar solar serta bensin dengan menggunakan alat ukur khusus dan ditemukan banyak kendaraan mewah berbahan bakar solar tidak lulus uji emisi. Seolah seorang pengendara, Aminuddin mengaku, ikut uji emisi untuk membantu pemerintah memperbaiki kualitas udara dengan mengetahui kondisi kendaraannya sekaligus hindari sanksi tilang. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang, Tihar Sopian, mengatakan uji emisi dilakukan selama 3 hari di tempat berbeda dengan target 700 kendaraan per hari. Akan tetapi belum ada sanksi tilang meski ditemukan kendaraan tidak lulus uji emisi yang didominasi berbahan bakar solar. Bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, diimbau untuk segera melakukan perbaikan atau servis berkala di bengkel langganannya. Dari catatan Dinas Perhubungan Kota Tanggerang, selama 2 pekan telah melakukan uji emisi kepada 510 kendaraan roda 4 dan 58 di antaranya tidak lulus uji emisi. Kegiatan uji emisi ini adalah kegiatan tahunan yang disengarang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanggerang. Karena masuk ke bagian program yang memang nanti endingnya adalah kita harus melaporkan indeks kualitas udara yang ada di Kota Tanggerang. Kurang lebih selama 2 minggu ini kami sudah melakukan uji emisi untuk 510 kendaraan. Dari sejumlah kendaraan yang kami uji emisi tersebut, ada kurang lebih 58 kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Uji emisi gratis untuk hari kedua akan dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman atau dekat Balai Kota dan hari terakhir di daerah Karawaci.